Ketika JK jadi kepingin juga Pemirsa Kreator Kita tahu sejak lama bahwa JK adalah salah satu yang getol berusaha Menamaikan pemerontak Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang sah Dan kita juga tahu mereka mendukung Amerika dan kroninya NATO Eh, tapi perlu diketahui Kita juga harus ingat bahwa keberadaan Amerika di Afghanistan adalah Bermula karena Osama bin Laden gembong teroris Al-Qaeda Bersembunyi di sana dalam perlindungan Taliban Sejak itu pula Taliban merima stempel sebagai teroris juga Pemirsa Kreator, apakah semua itu nyata? Kelihatannya iya Tapi semuanya adalah ranah politik dunia Bahkan Al-Qaeda itu mungkin saja kroninya Amerika Karena Osama yang katanya tewas tapi jasadnya tak pernah ada JK dan PKS pernah menyatakan bahwa Indonesia harus mengusulkan kepada PBB Agar stempel teroris dicapur dari gerombolan Taliban Agar Indonesia bisa bebas berhubungan dalam rangka mendamaikan Masalahnya tidak sesederhana itu Karena Taliban adalah pemberontak Kalau saat itu mereka merengkuh kemenangan kedua setelah tahun 1990 sampai 2001 Pernah memerintah Tapi ada prasaratnya yang harus mereka lakukan Satu Apakah Taliban bersedia berperilaku selayanya negara di dunia Yang menghormati emansipasi bagi hak perempuan yang juga harus bisa mengenyam pendidikan Bebas bersosialisasi bagaimana manusia merdeka lainnya Bukan Buddha yang hanya dijadikan pabrik anak Kemudian yang kedua Apakah Taliban dengan pemahaman ajarannya yang keras terhadap perempuan dan menolak kehidupan modern Yang sudah menjadi ideologi bisa berubah? Pemirsa kreator Dua isu di atas saja sepertinya sulit diminta untuk berubah ke arah yang lebih terbuka Belum lagi Begitu dunia mengakui Taliban Maka pemeruntakan yang berbau teroris bakal mendapat legitimasi untuk eksis Dan bisa menjadi contoh buruk bagi manusia bernegara lainnya di dunia Ini akan menjadi virus mengerikan, merambah kemana-mana Perang antar saudara mudah menyalak dengan alasan ketidakpuasan kepada pemerintah yang sah Termasuk Indonesia yang pernah beberapa kali menalam bibit itu Ya, siapa saja akan mudah jadi pemberontak Saat ini saja kita melihat bibit itu ada walaupun masih tersemai dalam hati mereka Tapi belum bisa apa-apa karena resikonya besar untuk menampakkan dirinya Kartos Wiryo, Kaharmu Jakar, Muso adalah sejarah pemberontakan yang pernah ada di Indonesia Kalau G30S tidak jelas karena berbau kudeta tersamar yang dihaluskan oleh SuperSmart Jika kalau ada statement jika bicara tentang pendudukan pasukan asing Konteknya jadi berbeda Karena adanya pasukan asing di Afganistan Ada sebab-musababnya Pertanyaannya Kenapa pasukan asing di Afganistan lebih diterima oleh rakyatnya Dan begitu Taliban menang Kenapa ratusan ribu rayanya tunggang langgang menjadi pengungsi keluar negaranya Ya, karena mereka tidak nyaman hidup bersama Manusia barbar mengaku paling benar Jika boleh suka atau menjadikan Taliban idolanya Kan pernah diundang makan siang di istana Tapi rakyat Indonesia belum tentu setuju atas perilaku itu Kita juga tahu Jika adalah perdagang Sehingga tidak ada makan koto gratis Artinya Kalau Taliban menang dan bisa tenang Jika bakal minta imbalan Jangan lupa pak Beda harungan pak Indonesia dengan opinum Afganistan yang diproduksi Taliban Apa bapak mau ambil bagian? Kita adalah negara yang tidak melegalkan narkoba Memberangus ganja Sementara Taliban penganut menghalalkan narkoba dan opinum menjadi komoditi premium Jadi sebaiknya sudahi saja berkampanye menjadi juru bicara Taliban Biarkan itu menjadi ranah menu kita yang punya kepasitas Dalam berbicara di kancah dunia serta didengar PBB Bukan pak JK yang sekarang bukan siapa-siapa Tapi menganggap dirinya punya apa-apa Biarkan Afganistan berjalan ke harapan rakyatnya Apakah Taliban bisa diterima Atau harus ada pasukan luar yang diperbantukan kembali ke sana Kita disini masih banyak urusan yang belum selesai Ngapain gaya ngurusin rumah orang Kalau kamar kita saja Centang berenang Demikian yang ditayangkan PT. Kerato Terima kasih telah menonton!